Alhamdulillah Perempuan yang paling baik itu perempuan yang seperti apa Sayyidah Fatimah menjawab Wai ayakku Rasulullah Perempuan yang paling baik itu adalah Perempuan yang tidak mau melihat Laki-laki dan dirinya Tidak mau dilihat oleh laki-laki Lalu Nabi menjawab Betul engkau wai Fatimah Sehingga persoalan perempuan Tidak boleh mengupload wajahnya di media sosial Baik itu Yang bercadar Atau yang pakai kerudung Tidak diperbolehkan Apalagi yang membuka aurotnya Ini yang bercadar pun tidak diperbolehkan Kenapa? Karena wajah anda hanya untuk suami anda Bukan untuk dipamerkan di media sosial Apalagi bukan cuma wajah Dengan gerakan anda Dengan ucapan anda Cukup kita sebagai seorang perempuan itu Memiliki rasa malu Jangan sampai kita ini Saat ini Sudah diberikan karunia Nikmat yang luar biasa oleh Allah Bisa menutup aurotnya Secara keseluruhan Atau kita kenal namanya pakai cadar Tapi cadar hati kita tidak kita tutupi Rasa malu Akhlak perangai yang baik Itu juga harus kita tutupi Jadi tak kalah dohir Kita sudah kita tutup Ayo kita belajar Menutup batin kita Dengan rasa malu Dengan akhlak adab yang baik Jadi menutup aurot Itu kewajiban bagi seorang perempuan Tidak usah menunggu itu perempuan Jadi baik atau Tidak Tapi tak kalah seorang perempuan Sudah diberikan karunia oleh Allah Untuk menutup aurotnya Baik dengan kerudung Ataupun dengan cadar Maka saat ini Belajarlah untuk menutup aurot bagian hati Bagian batin Yang tidak kelihatan ini dengan rasa malu Sampai para ulama mengatakan Kalau ada sifat yang harus dimiliki Dikedepankan bagi seorang perempuan Ada rasa malu Makanya sekarang Kadang-kadang kita miris Melihat seorang perempuan perempuan Pakai kerudungnya Sudah diberikan oleh Allah nikmat yang lebih Yaitu dengan pakai cadar Tapi dia mengupload wajahnya di media sosial Bahkan sampai dia Memamerkan suaranya Lekak-lekuk tubuhnya Saya punya guru Doktor Ustadz Habib Siga Baharun Pena berkunjung Ke rumah seorang wali Allah Dan wali Allah bercerita Wai Habib Saya yang pernah mimpi Bertemu Nabi Muhammad Salam Allah Saya lihat Wajahnya Nabi itu Cemberut Lalu saya tanya Kenapa Wahai Rasulullah Wajahmu cemberut Engkau sedih seperti ini Ada umatku Yang tidak melakukan apa-apa Tapi dosanya update 24 jam Di hadapan Allah Dosanya terus tercatat Lalu wali Allah ini bertanya Siapa itu Wahai Rasulullah Rasulullah menjawab Mereka adalah perempuan Yang mengupload wajahnya Di media sosial Mimpi Nabi Tidak bisa jadi hukum Tapi ingat Untuk tahdir Untuk wanti-wanti Maka itu harus Dan ini Mimpi Wali Allah tersebut Dengan Nabi Itu tidak bertentangan Dengan Al-Quran Dan hadis Nabi Sehingga perlu bagi kita Untuk mawas diri Mudah-mudahan Perempuan-perempuan kita Yang soleha-soleha ini Bisa memuliakan dirinya Bukan dari segi dohirnya saja Tapi dengan hatinya Dengan batinya Dengan memiliki rasa malu Dan juga memiliki Akhlak adab Di hadapan laki-laki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya